Halo, apa kabar anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, walau fiat tetap semangat ya, tetap sangat melakukan pelawanan. Karena tadi setelah keputusan dari Mahkamah Konstitusi, saya kira banyak orang yang kecewa gitu. Kalau saya lihat ini Paman Usman dikorbankan, ditumbalkan, dan tetap saja Gibran jadi calon wakil presiden gitu ya. Gimana itu, Om Rok? Ya, semua mereka yang berharap, termasuk saya yang berharap ada semacam terobosan dari saudara Jimli Asidik, nggak terjadi tuh. Memang Jimli ninggalin semacam taktik bahwa nanti dibalikin ke MK supaya MKM putuskan sambil menunggu kasus baru yang dalam dua hari ini bisa disidangkan. Jadi tetap ada sifat diplomatis dari saudara Jimli Asidik. Nah ini menunjukkan bahwa Jimli Asidik, dia pernah jadi Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi sekarang dia mengalami konstipasi gitu. Nggak bisa mencerna. Karena orang beranggapan bahwa Jimli kok jadi politisi ya. Kan mustinya kita ikuti apa yang paling benar adalah bintang serah gitu. Dia minta supaya diberhentikan tidak hormat, bukan sekedar diberhentikan dari ketua, tapi dipecat tidak hormat. Kan masalahnya, ini kan Dewan Etik, Mahkamah Kehormatan itu, Majelis Kehormatan Etik tuh. Dan kita tahu bahwa etik itu melekat pada karakter manusia tuh. Jadi bukan karena dia ketuanya maka dia melanggar etik. Enggak, mental dia, moral dia sebagai manusia yang rusak. Si Uthman ini nih, Pak Manya Gibran. Kan moral dia yang rusak kan. Karena itu dia mesti diberhentikan sesuai Hakim. Itu dasarnya kan. Jadi, saya anggap bahwa saudara Jimli itu juga ada tricky-nya di situ tuh. Tapi tricky yang oke, mendua. Tapi dari segi kejujuran berpikir, Jimli tidak paham bahwa etik itu melekat pada manusianya tuh. Karena itu yang buruk adalah manusianya. Maka dia mesti diberhentikan tuh. Sebagai Hakim, bukan diberhentikan dari jabatannya. Itu bedanya tuh. Pengertian imperative ethics. Yang soal sifat dari Majelis Kehormatan itu. Dan saya kira kan etik itu justru di atas hukum gitu. Orang kan selalu berkilah gitu ya. Bahwa, oh secara hukum gak ada masalah. Tapi ketika kemudian bertentangan dengan etik, ya harusnya gak ada lagi kata-kata bahwa, oh dia gak ada aturannya dalam hukum gitu. Jadi kelihatannya Jimli juga gak bisa bedain antara etika dan etiket gitu. Ini kan soal administrasi. Akhirnya, oh Anda karena punya jabatan Mahkamah Konstitusi, Ketua, maka kami berhentikan jabatan. Bukan dia, bukan jabatannya yang diberhentikan. Orangnya itu yang melanggar etik. Jadi inti, dignity orang itu yang tidak tegar, tidak jujur. Sehingga keputusannya cacat secara etik gitu. Nah kalau sudah cacat secara etik, itu artinya secara hukum mesti dibatalkan. Karena gantungan terakhir dari norma hukum adalah etik. Sekarang itu dasarnya kan. Kalau kita menyebut justice. Justice itu bukan hukum. Justice itu pandangan etik tentang keadilan. Itu dasarnya. Bolehkah kita kasih kuliah dulu Mas Jimli ini? Ini kan yang menarik alasannya tadi. Dia menyatakan bahwa kenapa kok dia tidak dipecat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Walaupun sebenarnya dia ini kan dijadikan Hakim non-palu gitu. Karena dia tidak boleh mengadili yang berkaitan dengan sekitar pemilu nanti mulai termasuk pilpes sampai pilek segala macam. Alasannya karena kalau dipecat dari Mahkamah Konstitusi itu kan ada mekanisme banding. Dan itu kata dia dalam situasi sekarang orang perlu ada kepastian hukum gitu. Jadi makanya copot saja dipecat dan kemudian dari ketua dan non-palu lah gitu. Jadi Hakim non-palu. Ini tricky-nya Jimli. Ini bukan sekedar pelanggaran etika dalam pengertian secara administrasi. Dia nggak tahu bahwa itu akan membuat kesalahan. Ini dari awal dia tahu desain yang mesti dia jalankan atas perintah Presiden. Kan disitu intinya kan. Jadi mustinya bahkan palunya itu mesti dipatahin di depan dia tuh. Bukan Usman itu jadi Hakim non-palu. Tetap dia Hakim. Dia nggak boleh pegang palu. Karena itu dia mesti diperhentikan sebagai Hakim. Kan begitu dasar pemikirnya kan. Lain kalau segenar ya ada kesalahan administrasi secara etik. Iya. Diperbaiki. Ini soal menyangkut kehidupan bangsa yang di dalam konstitusi adalah capaian terakhir dari bangsa ini kan memilih Presiden yang jujur. Dan memilih Presiden yang jujur tuh. Nah soal ketidakjujuran itu yang diproteksi oleh Saudara Usman. Nah Jimli musuh sampai disitu cara berpikirnya. Iya, iya. Oke. Saya kira ini nanti kalau perdebatannya hukum tuh jadi panjang ya Bung Roky. Tapi kita akan bicara soal implikasi saja dari. Iya, oke. Saya kira itu jauh lebih penting gitu ya Bung Roky ya. Betul. Ya oke. Tetap ada kalau soal implikasi politik. Yang saya sebut tadi Jimli lemparkan lagi bola panasnya ke MK tuh. Karena dia anggap MK masih putusnya cepat-cepatnya. Dan Jimli tahu bahwa disitu masih ada kasus yang bisa memungkinkan MK itu membatalkan keputusan ini. Berdasarkan kasus yang baru masuk dari anak-anak UIN, anak-anak Nahdato-Uni dan Nahdato-Uni. Nahdato-Uni dan Nahdato-Uni ini kan. Itu boleh juga tuh. Jadi sebetulnya kita mau tuntut sebetulnya dari awal Jimli musikasi hukuman berat berdasarkan prinsip etis tadi tuh. Bukan berdasarkan masalah administrasi. Sehingga Usman itu boleh, gak boleh ada di ruang sidang kira-kira begitu. Kan bukan dia gak boleh ada di ruang sidang. Dia itu udah berhenti sebagai hakim mestinya tuh. Tapi oke lah. Ya kalau dikasih angka gue kasih lah ya 6 plus lah buat si Jimli tuh. Tadinya kita mau dia di 10 plus itu. Ini 6 plus aja. Walaupun kita masih tunggu implikasi dari perusahaan Pak Jimli tuh. Tetapi secara absolut kita mesti lihat bahwa ini kasus yang sangat kauseselebre. Kasus yang dipercayakan semua orang dan kedalaman filosofinya itu tinggi sekali. Karena ini menyangkut negara yang akan dipimpin oleh orang yang dari awal diloloskan dengan cara-cara yang tidak jujur. Kan bagian ini yang mesti dimengerti oleh Pak Jimli tuh. Tapi saya tahu mungkin beliau ya ada semacam taktik untuk menyedorkan kembali kasus ini. Supaya bisa memperkeruh suasana politik. Kalau itu terjadi kita maafin lah si Pak Jimli ini kan. Tetapi dari awal kita ingin Jimli yang melakukan tindakan radikal tuh. Bukan disedorkan lagi pada mahkamah musuh. Tapi Jimli tentu punya argumen. Nggak, nggak mampu kita lakukan itu. Karena kita adalah majlis korban. Ya iya itu administrasi teksnya begitu. Tapi dia bisa ucapkan sesuatu supaya ada game changing. Kan itu dasarnya kan. Nanti dicari lah klausur hukum yang membenarkan putusan Jimli itu. Walaupun itu pada akhirnya nanti orang bilang. Kok Jimli memutuskan ultrafiras itu. Tapi nggak ada soal. Kan Jimli bisa kasih semacam keterangan alternatif. Bahwa ini adalah kasus khusus. Karena itu saya putuskan secara khusus. Kenapa khusus? Karena ini menyangkut kemarahan satu orang Republik. Itu dasarnya kan. Dan itu sebetulnya. Dengan cara itu Jimli mengambil risiko. Untuk memperlihatkan bahwa ethics first. Jadi mustinya Jimli katakan itu untuk. Karena ini kasus yang betul-betul fundamental. Sehingga orang tahu bahwa dalam keadaan apapun. Ethic itu melampaui prosedur hukum. Atau hukum yang mengatur perlindungan terhadap hak-hakim. Kalau nggak nanti mesti dibawa ke presiden lagi. Kalau nggak nanti habis waktunya. Kalau nggak nanti macam-macam itu. Tapi penting untuk diingatkan bahwa rakyat menunggu satu keputusan yang betul-betul bermutu dari saudara ketua Majelis Korobatan. Itu nggak terjadi. Itu dasarnya. Karena dari awal kan kita tahu. Jimli udah keluar-keluar kok. Ini Republik dan Rasa Kerajaan. Jimli 2-3 hari lalu udah kasih sinyal bahwa ini adalah pelanggaran berat. Ya kalau pelanggaran berat. Ikuti kata hatimu Jimli. Bukan ikuti sesuatu yang masih memungkinkan Anda itu melempar bola pada mahkamah konstitusi kan. Jadi tetap ada tricky di situ. Tapi oke. Kita nggak akan musuhin Pak Jimli. Karena dia bagaimanapun. Dia sudah berupaya. Itu intinya. Oke. Nah sekarang kan begini ya. Orang jadikan tahu bahwa ada dua soal saya kira. Ini Gibran. Dan ini juga dampaknya pada Pak Prabowo. Orang semua se-Indonesia. Bahkan bukanlah Indonesia sedunia lah. Kita sebut ya. Kita tahu bahwa Ibran ini adalah calon wakil presiden yang proses lolosnya menjadi calon wakil presiden saja sudah curah. Jadi orang kita juga bisa langsung. Bisa menduga dengan keras bahwa pemilihan presidennya pasti prosesnya curah apalagi pemilihan presidennya nanti. Ya ini karena itu impact. Itu bukan sekedar menguji ilegal apa tidak. Bukan. Legitim apa tidak. Jadi pindah dari wilayah hukum apalagi hukum positifistik ke wilayah etika. Jadi Gibran sebetulnya tidak lagi punya legitimasi. Karena proses yang dia peroleh itu tidak legitim kan. Walaupun nanti dianggapkan secara legal keputusan MK itu tidak bisa dibatalkan. Namanya final and binding. KIA sebagai cara berpikir hukum. Tapi ini adalah memilih presiden itu bukan soal hukum. Ini soal nilai politik di belakang itu kan. Jadi orang akan ingat tuh oh Gibran itu jadi calon wakil presiden melalui prosedur yang salah secara etik. Tidak punya legitimasi. Dan itu akan ditempelkan ke dia tuh. Jadi sayang sekali si Surah Gibran akan dapat cercaan bertahun-tahun atau berabad-abad tuh. Karena dia ternyata memanfaatkan celah yang tidak etis. Kan itu intinya tuh. Nah dari segi itu oke kita kasih poin lah pada Pak Jim Lee. Tetapi poin itu bukan poin yang dituntut oleh rasa keadilan. Oke. Tapi kan begini ya. Sebenarnya ini kalau gampang banget sebenarnya jadi si Kalpulat perlu survei ya. Karena orang se-Indonesia ini kalau kita lihat moodnya itu semuanya moodnya marah gitu. Dan memusuhi ini. Hampir dipastikan. Kalau itu pemilu bersangsung dengan Fer, Gibran dan Pak Prabowo dipastikan tidak akan menang. Karena dia jadi public enemy sekarang gitu. Tapi kan kita tahu dengan niat Pak Jokowi seperti apa. Dan kita harusnya ya bagaimana sejak awal menghalangi orang-orang semacam ini kemudian jadi pemimpin di negeri ini. Itu tadi. Mestinya keputusan saudara Jim Lee pertama-tama halangi dulu potensi Gibran itu jadi wakil presiden. Halangi aja dengan cara apa-apa. Kenapa? Karena permintaan publik itu. Ini bukan sekedar permintaan pragmatis. Ini permintaan nilai. Permintaan rasa keadilan. Permintaan tentang sifat-sifat manusia kan. Jadi kelicikan itu yang tidak dihilangkan oleh publik. Nah Jim Lee tidak menghilangkan kelicikan itu. Dia hanya menegur Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Tetapi proses di belakang itu dia tidak mau tahu. Jadi seolah-olah Jim Lee mau bilang. Kan saya cuma Ketua Mahkamah Norbatan. Ketua Mahkamah Norbatan. Yang tugasnya melihat etis atau tidak. Oh bukan. Etis atau tidak itu bisa terjadi di dapur. Tetapi bisa terjadi di ruang makan. Tetapi ini satu bangsa ini menganggap bahwa. Dan harus menghargai pikiran bangsa ini yang sangat peka bahwa. Ada ketidakjujuran di dalam keputusan meloloskan Gibran. Problemnya dia meloloskan Gibran. Jadi itu intinya tuh. Jadi poin itu yang dimanfaatkan justru. Harusnya dimanfaatkan oleh Pak Jim Lee. Untuk bikin semacam radical break. Atau keputusan yang radikal. Yang tidak terjadi. Akhirnya orang lihat bahwa ya Jim Lee. Ada semacam proto pragmatisme. Di dalam cara dia memutuskan. Yes. Jadi sudah hampir pasti ini. Besok pun seperti tadi Pak Jim Lee juga mengatakan. Kalau ada keputusan-keputusan lain. Kata dia itu dia tidak berlaku untuk pemilu sekarang. Tapi untuk pemilu yang akan datang. Pemilu 2029. Kan dia menyatakan begitu. Jadi artinya sebenarnya kita sudah harus menerima sebuah realitas. Bahwa Gibran itu akan menjadi salah satu kontestan pada Pilpres 2024. Saya kira tinggal kalau Pak Jim Lee tidak bisa menghalangi ya. Kewajiban kita civil society untuk rami-rami menghalangi. Iya artinya civil society yang harus bergerak untuk menghalangi. Sudah Gibran karena prinsip yang tidak legitim itu. Tetapi orang akan tanya. Ya sebetulnya Jim Lee asid ini kan bagian dari merasakan civil juga. Kenapa tidak dia yang mempromosikan penghalangan itu. Ini akan dijadikan bukan sekedar bahan disertasi mungkin untuk menilai. Tapi akan jadi bahan riset psikologi itu. Di dalam upaya kita untuk memahami watak-watak dari manusia Indonesia. Terima kasih. Ya oke. Baik. Terima kasih. Buat kita tetap saja. Kita sejauh 0%. Oke. Tapi tetap salam kepada Prosedur Jim Lee asidik ya. Walaupun yang saya ucapkan tadi itu adalah analisis etika politik. Dan analisis imperatif moral. Di dalam putusan Pak Jim Lee itu. Jadi bedain bahwa saya kritik Pak Jim Lee. Karena dia tidak paham bahwa di ujung persoalan ini. Ada tuntutan justice in optimal form. Bukan sekedar prosedur pecat-memecat. Itu intinya. Oke. Baik. Terima kasih. Oke. Oke.